Para pemirsa sekolah birokrasional, kita akan bahas kali ini mengenai bagaimana memotivasi pegawai yang di dalam tim itu memiliki mindset yang negatif. Ini tentu sebuah tantangan tersendiri karena bisa merusak suasana kerja, bisa menghambat pencapaian target-target karena semuanya dipandang negatif. Nah, pegawai pada dasarnya itu tidak semua benar-benar memilih sikap positif. Pasti ada di antaranya yang bersikap negatif. Jika berpendapat atau berkomentar, kadang-kadang komentarnya itu dipenuhi dengan pandangan subjektif. Maka Anda selaku atasannya perlu terlebih dahulu mendefinisikan sebenarnya apa makna negatif dari pegawai Anda sebelum mengambil tindakan-tindakan yang dibutuhkan dan efektif untuk memandu atau memperbaiki sikap pegawai Anda di dalam tim. Setelah ada kejelasan tentang apa saja yang merupakan hal yang negatif yang mungkin muncul di tempat kerja Anda, maka Anda selaku pimpinan itu dapat mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah tersebut dan sekaligus dapat menghentikan penyebaran hal-hal yang bersifat negatif yang tentu bisa menginfeksi anggota tim lain di tempat Anda memimpin tim kerja. Beberapa tips yang saya tawarkan bagi Anda untuk bisa meminimalisir dampak dari pegawai yang memiliki mindset negatif itu, yang pertama adalah berikan contoh positif di dalam tim Anda agar tetap berpikir positif. Sehingga alangkah baiknya membuat koneksi yang baik dan erat antara anggota tim dan coba usahakan untuk mempertahankan koneksi antara anggota tim yang Anda pimpin. Selaku pimpinan tim, usahakan untuk bisa terlibat di dalam percakapan yang sifatnya mendukung anggota tim tanpa harus mengeluh dan meremehkan komentar anggota tim yang memiliki mindset negatif. Bangunlah suatu lingkungan yang mempromosikan lingkungan untuk senantiasa berupaya untuk berkolaborasi. Tips yang kedua adalah perlakukan mindset negatif dari anggota tim tersebut di tempat kerja Anda sebagai masalah kinerja dan bukan masalah pribadi anggota yang bersangkutan. Dengan sikap yang demikian ini, maka akan muncul perasaan berat untuk bersikap terus-menerus yang demikian karena akan menjadi beban bersama di tim. Juga secara pribadi, sikap negatifnya tersebut tidak menghakimi. Karena itu upayakan untuk mengatasi ketidakmampuan pegawai yang bersangkutan untuk mampu bekerja dalam situasi tim, maka perlu dimotivasi agar mampu bekerja dan berbicara dengan perilaku-perilaku yang tidak meremehkan anggota lainnya. Tips yang ketiga adalah kumpulkan bukti-bukti negatif dari anggota tim sebelum menghadapi masalah sebagai akibat dari sikap negatifnya. Lalu kemudian sampaikan ke mereka contoh-contoh sikap negatif yang telah Anda amati dan atau yang dikeluhkan oleh anggota tim lainnya. Pimpinlah tim selanjutnya. Pimpinan tim itu selanjutnya harus mampu menyediakan lingkungan yang dapat mendukung untuk mengatasi masalah mereka. Tips yang keempat adalah bertemulah secara pribadi dengan pegawai yang bersangkutan untuk membahas masalah terkait dengan sikap negatifnya itu. Kemudian undanglah perwakilan dari badan kepegawaian atau sumber daya manusia ke pertemuan tersebut untuk mencari solusi atas permasalahan. Yang ditimbulkan dari pegawai yang atau anggota tim tersebut. Diskusikan kebijakan organisasi Anda tentang sikap di tempat kerja. Seperti apa yang diperkenankan dan tidak diperkenankan. Berikan pegawai yang bersangkutan atau yang seringkali membuat masalah untuk diberikan kesempatan mendiskusikan apa yang mengganggu mereka selama ini sehingga dia bersikap negatif atau memiliki mindset negatif. Nah setelah itu selaku pimpinan tim jangan lupa untuk tetap memberikan motivasi kepada mereka dengan dukungan Anda jika memang orang-orang tersebut ingin berubah. Tips yang kelima atau tips yang terakhir Sesekali berikan mereka tanggung jawab memimpin tim Nah dengan tanggung jawab yang diberikan ke mereka tersebut maka akan dia rasakan seperti apa rasanya ketika harus bertanggung jawab menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya. Kita berharap semoga dengan beban yang diberikan tersebut dia akan mampu merasakan bahwa ngomong saja tidak cukup jika ingin dipandang sebagai pegawai yang hebat melainkan harus mampu membuktikan karyanya itu melalui kerja-kerja nyata dan prestasi. Nah inilah tips yang saya berikan di dalam konteks ini semoga di dalam tim kita ke depan yang kita bangun kita bisa mengeliminir mereka-mereka yang memiliki sikap negatif atau mindset negatif di dalam tim yang mampu merusak sebenarnya kondisi tim bekerja di dalam supaya kita mencapai target-target pencapaian daripada apa yang telah ditentukan di dalam perangkat daerah kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan sampai ketemu di teman yang lain Salam Reformasi Birokrasi